Nah, ini kita mulai aja untuk simulasi insert-nya, nanti kita akan coba coding search sama delete-nya. Nah, ini untuk view, untuk melihat semua barangnya, bikin dulu aja, ini untuk looping-nya, 4, ini sama dengan 0, ini size, i++, nah, kalau misalkan barangnya ada, yaudah, ini tinggal di-print aja namanya, namanya, harganya, dan juga hashkey-nya, hashkey. Nah, kalau udah seperti ini, yaudah, tinggal kita print aja, i, name, nah, ini tinggal kita copy aja, price, habis itu, ini adalah hash dari si namenya, nah, kalau misalkan kosong, lacinya, atau barangnya nggak ada, tinggal kita print f, si strip aja. Nah, ini jangan lupa backslash n ya, biar rapih. Nah, ini kita coba aja, pertama kita insert biolah, dengan harga 20, kedua kita insert ayam. Nah, kita coba dengan data ini dulu, jangan lupa untuk di-view, kalau kita ada 11, nah, gara-gara hashkey-nya berbeda, jadi tidak terjadi collision ya. Nah, sekarang kita coba, kita masukkan ikan, insert, ikan, dengan harga 25 deh. Oke, insert, ikan, dengan harga 25, nah, kita view. Nah, karena biolah dan ikan itu memiliki hashkey yang sama, yaitu 19, jadi, karena biolah-nya dimasukin duluan, ikannya akan ada, berada di bawah biolah. Nah, seharusnya kan, ikannya kan ada di tempat biolah, tapi itu kan terjadinya collision kan, gara-gara linear probing, jadi, ikannya ada di bawah biolah. Nah, untuk insert, berhasil ya, dan collision-nya. Nah, palingan kita coba untuk search dan delete-nya. Kita buat dulu aja, struct, task, pointer, search. Nah, untuk search ini, kita akan mencari apa? Nama barangnya ya. Nah, jadi, disini kita akan menerima parameter namanya. Nah, disini saya akan mencoba mensimulasikan ya lagi. Misalkan, ikan dan biolah itu memiliki hashkey yang sama, dan tadi kan skenario-nya kan kayak gini kan, biolah dan ikan itu ada di atas-bawah gitu, ikan ada di bawahnya biolah. Nah, biolah itu, misalkan kita contohkan dia hashkey-nya 4, jadi ikan itu juga... hashkey-nya 4. Nah, ketika kita ingin mencari ikan, kita ambil, kita hash-in dulu nih, si ikan nih. Oh, dapetnya 4. Karena dapetnya 4, jadi, kita butuh satu variable tambahan, yaitu post sama seperti insert. Ini post-nya kan. Jadi, dia menunjuk si 4-nya nih. Apakah biolah itu adalah barang yang kita cari? Apakah laci tersebut ada barangnya? Oh, kalau misalkan lacinya ada, tapi itu bukan barang yang kita cari, yaudah. Nah, kita tinggal increment aja si post-nya, kita turunin satu, cek lagi. Apakah barangnya sama, yang kita cari? Oh, kalau sama, tinggal dibalikin, gitu. Nah, tapi kalau misalkan barang yang kita cari nggak ada, gimana? Yaudah, dia tinggal search dulu semuanya, cari kemungkinannya, apakah ada. Kalau dari 6 sampai 9, 0 sampai 3 itu nggak ada, ini kan dari 9 terkenal lagi, kan? Kalau misalkan dari 0, 1, 2, 3 itu tetap nggak ada, dan terakhir dia cari di indeks keempat, Nah, dimana ini adalah posisi awal dia, kan? Yaudah, tinggal bilang aja kalau barang yang Anda cari nggak ada, gitu. Nah, jadi di sini kita butuh integer hash key, ini adalah hash dari namanya, dan integer post, ini adalah hash key, gitu. Nah, kalau nggak ketemu, tinggal return now. Nah, karena itu looping, jadi kita do while. Nah, awalnya apa? Si post-nya akan berhenti kalau dia ke posisi awal lagi, kan? Yaudah, post tidak sebenarnya key, gitu. Hash key, nah. Kalau udah seperti ini, tinggal kita validasi. Jadi, kalau misalkan laci tersebut ada barang, dandan, dan barang tersebut sesuai dengan apa yang kita cari, jadi ini bucket ke pos, punya name, comma name, serangan-serangan 0, ini udah kita tinggal return apa bucket index ke pos. Nah, harusnya ini udah bisa dicoba. Oh ya, ini kita kurang 1 nih, kita kurang nge-incrementnya ya. Karena kita kan mau dia terus increment sampai dia nyari semua laci-nya. Jadi, ini caranya gimana? Tinggal post, post sama 1, di modulo, sama jumlah laci-nya. Kenapa di modulo? Supaya ketika postnya udah nyampe bawah, 9, dia nggak ke 10, tapi melainkan akan kembali lagi ke 0, gitu. Nah, palingan ini udah bisa dicoba. Kita akan coba search siapa? Biola deh. Kalau misalkan ada, jadi kita printf aja, found. Kalau misalkan dia nggak ada, jadi else, kita printf aja, not found, gitu. Nah, F11. Nah, berhasil ya. Kita mutu biolanya. Tapi kalau kita misalkan cari barang yang nggak ada, misalkan kucing. Nah, not found ya. Nah, sekarang kita coba untuk delete-nya. Untuk delete, ini sama logiknya kayak search. Jadi, disini kita ketik aja remove. Karena delete itu udah di-reserve ya sintaksnya ya. Jadi, kita pakai remove aja. Nah, disini karena logiknya sama, dimana kalau misalkan ketemu, yaudah kita tinggal hapus. Kalau search kan, kalau ketemu tinggal bilang, oh datanya ketemu, gitu. Kalau remove, kalau ketemu tinggal dibuang. Dan remove ini akan berhenti kalau misalkan dia ketemu di pencariannya itu kembali lagi ke posisi awal, sama kayak search. Jadi, ini tinggal di-copy dulu aja semua if-nya. Tinggal kita paste aja. Nah, disini hapus aja null-nya. Karena disini return-nya void ya. Jadi, kita tinggal menggunakan return aja. Tidak return apa-apa. Nah, disini kita akan mengganti if-nya. Dari if-nya. Jadi, kita tinggal free aja bucket index ke pos. Habis itu. Dan bucket index ke pos. Jangan lupa untuk di-null-kan. Gitu. Nah, habis itu tinggal di-return lagi aja. Biar dia nggak cari data-data yang lainnya. Gitu. Nah, palingan ini kita langsung bisa cobain aja. Nah, kita mau remove si biola. Nah, ini kita lupa ya. Karena kita ingin mencari barang sesuai apa yang kita mau hilangkan gitu. Nah, disini kita coba. Nah, biolanya udah nggak ada ya. Dan sekarang kita coba cari biola. Harusnya udah nggak bisa. Not found. Kalau cari ikan, itu harusnya found. Nah, palingan segitu aja untuk hash table. Kita udah belajar tentang insert, gimana collision handlingnya. Dan kita udah belajar tentang search dan delete. Semoga ini bisa membantu. Sekian dan terima kasih. Sub indo by broth3rmax